Jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Cisco, hingga siang hari ini apakah ada konfirmasi terkait dengan kehadiran Gibran Raka Buming Raka? Baik informasinya ataupun juga terjadwal untuk pemanggilan Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden nomor urut dua ini akan tiba di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sehingga memang kami, awak media, selain kami, juga masih menunggu kehadiran dari Gibran Raka Buming Raka sendiri yang telah sebelum ini juga telah dilakukan pemanggilan pertama pada beberapa waktu yang lalu. Sehingga ini pemanggilan kedua karena pihak Gibran sendiri mengklaim bahwa dirinya ini tidak menerima surat panggilan tersebut. Tentunya memang masih kami nantikan proses ataupun juga nantinya apa saja kemudian akan diklarifikasi ataupun juga ditanyakan oleh pihak Bawaslu, Jakarta Pusat. Namun ketika kalau kita melihat pada keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Pusat atau lebih tepat kepada Ketua Bawaslu yaitu Rahmat Baikjaya menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut yang kami garis bawahi saat ini adalah kegiatan bagi-bagi susu-susu alat car free date lebih tepatnya pada 3 Desember 2023 yang lalu ini menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga hal tersebut juga bukan merupakan pelanggan pemilu. Namun untuk agenda hari ini Juno dan juga Saudara adalah pihak Bawaslu tetap melakukan penerusuan lebih lanjut dengan klarifikasi terhadap Gibran Raka Buming Raka yang berkenaan atau juga potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Itulah kemudian sedikit agenda yang bisa diceritakan atau juga nantinya pada pukul 13 nanti. Juno. Untuk saat ini apa saja yang ingin digali oleh Bawaslu Jakarta Pusat terkait dengan pemeriksaan Gibran Raka Buming Raka hari ini? Ya kalau untuk khususnya sendiri yang dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pangkei mengatakan dalam peristiwa itu memang sejalan ataupun juga senada dengan Ketua Bawaslu Pusat itu berat baja bahwa tidak ada pelanggan pidana pemilu dari Bawaslu Jakarta Pusat. Namun saat ini pihak dari Bawaslu Jakarta Pusat ini ingin mengkaji dugaan pelanggaran terhadap peraturan lainnya. Sehingga ini memang mendengarkan ada pun yang memang jadi pokok ataupun juga kajian sebenarnya Juno dan juga Saudara adalah terkait dugaan pelanggaran peraturan gubernur DKI Jakarta No.12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Kendaraan Bermotor. Di situ juga dijelaskan dalam aturan pergub tersebut Juno dan juga Saudara tidak boleh melakukan kegiatan kampanye di dalam ataupun juga di hari bebas kendaraan mengingat bahwa tujuan ataupun juga pemanggilan ini terkait masalah juga Car Free Day yang telah dilakukan ataupun juga pada tagal 3 Desember yang lalu. Sehingga ini kemudian materi-materi ataupun tujuan yang ingin diklarifikasi ataupun juga dikaji oleh pihak Bawaslu Jakarta Pusat. Nah terkait dengan hal ini juga setelah kemudian kalau kita dengarkan tadi adalah pemanggilan pertama ini tidak hadir karena tidak diterima. Sehingga pemanggilan kedua pada hari ini untuk Gibran Raka Buming Raka ataupun calon wakil Presiden No.12 ini akan dijadwalkan pada pukul 13 nanti. Juno. Ya Sisko untuk saat ini bagaimana dengan tanggapan dari Bawaslu terkait dengan adanya rencana TKN akan melaporkan balik Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP? Tentunya ini sebenarnya yang masih kami nantikan. Juno dan juga saudara kapan kemudian waktu yang akan dilakukan ataupun juga pelaporan yang akan dilakukan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran terhadap Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP. Karena memang informasinya akan melakukan pelaporan mengingat bahwa yang digaris bawahi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini adalah ketidakprofesionalan dari Bawaslu Jakarta Pusat dalam melakukan pemanggilan terhadap calon wakil Presiden No.2 Gibran Raka Buming Raka. Mengingat bahwa pada di surat pemanggilan yang pertama Juno dan juga saudara ini tertulis bahwa ada penulisan kesalahan tanggal yang mesti tanggal 2 Januari 2024 maksudnya Bawaslu namun tertulis 2 Januari 2023. Kemudian kalau ketika yang dipermasalahkan adalah PKPU No.15 tahun 2023 tetap penggunaan alat kampanye ataupun juga meyakinkan orang untuk memilih ini juga dipastikan tidak dilakukan oleh calon wakil Presiden No.2 Gibran Raka Buming Raka dalam hari bebas kendaraan promotor pada 3 Desember lalu. Sehingga inilah kemudian tujuan-tujuan ataupun yang hendak dilaporkan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran namun memang kita masih tunggu ataupun juga nantikan konfirmasi kemudian kapan pelaporan balik yang dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran ini terhadap Bawaslu Jakarta Pusat ke GKPP. Kembali keadaan Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dari Bawaslu Jakarta Pusat.